Saya mulai dari bahwa politik itu banyak dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang terkotak. Negara sih maunya kita bicara politik itu bicara elektoral aja. Dia terpisah dari politik yang keseharian, yang akhirnya pemaknaan terhadap politik itu maknanya turun dari atas ke bawah dalam bentuk pemaknaan partisipasi politik itu yaitu pemilu. Kemudian kalau Anda ingin mengekspresikan dalam konteks politik, itu adalah dalam siklus pemilu itu. Sehingga kemudian yang menolak pandangan bahwa politik itu adalah soal pemilu semata, maka ada gerakan-gerakan yang non-elektoral yang akhirnya dia bekerja pada level yang lebih praksis, real, di mana terjadi perbutan-perbutan sumber daya, akses terhadap tanah, lahan, dan lain sebagainya, yang dua-dua hal ini seolah-olah punya jalan yang berbeda. Dan kita bisa maklumi kenapa ini terjadi pemaknaan politik yang ada pada ruang-ruang yang terpisah dan terserah tidak mengagregasi menjadi satu rangkaian yang bisa dipandang secara utopolitik itu apa. Kita bisa tarik lagi mundur ke belakang, ya ini adalah buah yang dipanen sebenarnya ketika proses diodologisasi di era order baru itu memang dia memwujud dalam dua instrumennya, kalau Althusser bilang ada RSA dan ISA yang bekerja melalui kurukulum pendidikan, kemudian ada konstruksi melalui intervensi produksi pengetahuan yang dibentuk memang mendorong supaya produksi kepatuhan itu terjadi. Nah itu buahnya itu bisa kita lihat sekarang. Nah yang menjadi problem sekarang itu seolah-olah orang sudah merdeka gitu ya, berekspresi tetapi sebenarnya berekspresi pada kotak yang dibatasi, yang dia tidak sadar kalau dia dalam ruang ekspresi berpolitik itu ya ada instrumennya hanya melalui pemilu. Nah sebenarnya yang dinamakan politik alternatif harusnya mendobrak bahwa pemilu itu dimaknai oleh struktur dominan itu sebagai ruang satu-satunya. Nah teman-teman yang akhirnya tidak setuju dengan itu, mereka bikin satu proses berpolitik yang sama sekali tidak ada hubungannya. Tetapi ini kan ada dua dunia yang berbeda seolah-olah. Dunia perebutan sumber daya di dalam logikanya institusionalisme, bicara tentang anggaran, bicara tentang regulasi, yang di sini adalah bicara pada prafek real perebutan-perebutan sumber daya, di mana mengadvokasi warga, mendampingi warga, kemudian untuk memperjuangkan politik dalam hal yang kesaharian. Nah seolah-olah dua ini terpisah. Nah ini yang merupakan upaya yang kalau misalnya tidak dibenahi, ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang berhasil mengeksklusi gerakan-gerakan non-elektoral, ini tetap ada ruang di luar sana yang tidak akan mampu mengkonsolidasi dan memobilisasi diri. Makanya dalam proses yang buah dari Orde Baru di ideologisasi, gerakan sekarang kan mirip ideologi ini nggak ada. Saya bisa bilang seluruh gerakan masyarakat sipil, bahkan di akademisi, bahkan gerakan-gerakan akurumput nih, jualan ideologi udah nggak laku. Tapi bukan berarti akhirnya kita mulai, bukan tujuannya kalau ideologi itu problem, maka yang harus dikenahi adalah harus hadir dulu ideologinya. Menurut saya sih nggak gitu. Karena ideologi itu sama aja yang ngubah budaya, dia butuh waktu yang sangat panjang untuk menghadirkan kembali ideologi. Dia butuh proses yang salah satunya adalah mencoba membentuk frame supaya dua dunia yang tertisah ini bisa nyatu. Yang menurut pandangan kita adalah karena kita memaknai politiknya udah beda. Dalam bahasa yang nggak disaturasi, bahasanya teman-teman gerakan kiri yang mungkin intelektual kiri, yang memang sangat sophisticated dan khas abstraksi konseptualnya, yang sangat tinggi. Kemudian kita coba lihat pada pragmatisme masyarakat yang memandang politik menjadi hal-hal yang sederhana, singkat, padat, jelas kalau perlu, nggak perlu bertele-tele. Sementara warga memaknai-nya berbeda. Pada ruang-ruang di mana dia berupaya mempertahankan sumber dayanya. Ini gimana bisa ketemu? Maka kita harus memaknai ulang banyak hal sebenarnya. Memaknai ulang politik, memaknai ulang partisipasi, memaknai ulang tentang pemilu. Itu adalah cara di mana, oke lah kita miri ideologi saat ini, tetapi bukan berarti pemaknaan ruang makna politik itu harus didominasi ketika kita berpolitik itu adalah perihal sekarang ya. Kalau sekarang tuh kita bicara politik itu perihal, lo belah siapa, lo anti siapa. Nah ini adalah proses yang sangat bias, yang menurut gue pribadi sih sangat resah tentang itu. Sehingga kalau kita bisa bicara dalam bahasa yang paling sederhana, bicara tentang politik itu kan bicara seperti yang PP bilang, yang real terjadi kan seharusnya adalah bicara politik itu bicara tentang gimana kita mengakses sumber daya, gimana kita meraih sumber daya. Tapi yang banyak terjadi adalah justru orang-orang ini bukannya meraih mengintervensi sumber daya itu untuk kita rebut, tapi justru berupaya untuk nggak hilang gitu sumber daya, berupaya untuk defensif, mempertahankan. Nah ini hal-hal yang kalau kita lihat, proses pendampingan terhadap warga, terhadap advokasi, terhadap konflik-konflik yang terjadi, itu adalah dalam diskursus mempertahankan sumber daya. Padahal ada ruang-ruang lain di mana kita bisa lebih aktif, artinya dalam konteks, kalaupun tidak terjadi kasus-kasus, ataupun tidak terjadi hal-hal yang sifat eksidental dalam konteks konflik, itu juga tetap harus dirumuskan, politik itu dia harus bekerja dalam ruang merebut sumber daya. Nah prosesnya sekarang nggak ada tuh, proses perebutan sumber daya yang terjadi adalah oligarki melawan dirinya sendiri gitu. Dia tidak mampu karena kita sudah tereksklusi dari saat era reformasi ini udah berhasil memisahkan perjuangan diri non-elektoral dengan yang elektoral tuh suatu hal yang terpisah. Nah kalau tawaran sebenarnya dari kerja-kerja pengalaman dari pusat kajian politik, kita sumber awalnya itu adalah sebenarnya mencoba memaknai lagi tentang politik sesederhana mungkin dalam bahasa di akar rumput, bahkan di warga-warga di desa bisa memahami sebagai suatu proses merebut dan mengakses sumber daya, termasuk juga mempertahankan dan mengendalikannya. Sumber daya ini banyak, bagi kalangan-kalangan kelas menengah perkotaan mungkin sumber daya masuk ke dalam hanya sekedar kebebasan berekspresi, akses informasi, pendidikan yang murah, kesehatan. Tapi bagi warga-warga di desa, dia masuk ke dalam hal-hal yang mungkin akses air bersih, tanah, dan lain sebagainya. Nah, arti tentang sumber daya ini adalah sebenarnya suatu hal yang harus didimisikan. Kegiatan politik adalah kegiatan gimana kita bisa mengakses sumber daya. Nah, porsinya adalah ketika kita mau mengakses sumber daya itu, maka partisipasi harus dirumuskan bukan lagi proses yang sekedar ikut pemilu, sekedar dukung siapa, sekedar merumuskan platform program kebijakan yang populis yang seperti apa. Nah, sampai kepada titik bahwa sebenarnya partisipasi politik itu adalah ya gimana dia merumuskan, mengagregasikan kepentingannya, dan akhirnya dia meraih sumber dayanya. Sebenarnya konteksnya itu. Sehingga kalau kita bisa lihat, pemilu ini kenapa dia... Boleh aja kita singkirkan pemilu sebagai hal yang elitis. Tapi di satu sisi, pemilu ini juga lagi-lagi, pemaknaan proses tahapan yang dirumuskan oleh KPU ya, saya bilang, itu adalah, pemilu itu adalah sekedar suksesi. Yang penting adalah lo cari track record siapa yang paling bagus, programnya siapa yang paling bagus, itu kayak jualan. Lo kayak ke supermarket, ke pasar, jualannya siapa yang paling bagus, lo pilih deh. Poinnya kan sebenarnya bukan di situ. Pemilu itu adalah ketika dia bicara tentang praktek politik, ya lo bicara dulu agregasikan. Dia pemilu itu harus memfasilitasi proses agregasi kepentingan. Nah, selama ini, itu the point aja kalau bicara tentang fenomena relawannya Jokowi, pernah nggak dia mengagregasi kepentingan dalam bentuk listing? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, sampai 100 deh, apa? Sehingga dia akan tagihkan kembali. Enggak kan? Jadi, relawan itu adalah bentuk voluntarisme yang memang dia lahir dari kesadaran bahwa ini adalah dukungan fanatisme, seperti dukungan fanatisme pendukung sepak bola gitu, terhadap klubnya. Apapun yang lo lakukan, pokoknya intinya dukung. Padahal yang aksen apa? Absen adalah agregasi kepentingannya sebenarnya apa Dia gak pernah menuntut sebenarnya Sehingga kalau sekarang jalannya seperti ini Ya wajar Karena memang pada awalnya ketika Proses pada saat pemilu Memang itu hanya digunakan untuk memilih orang baik Bukan untuk Sebagai proses agregasi kepentingan Sumber daya apa yang mau diambil Sumber daya mana yang mau diperjuangkan Bagian dari sumber daya apa Yang akhirnya mau diakses Itu gak dirumuskan Nah kalau Sekarang akhirnya banyak dirakan Proses advokasi Pendampingan dan lain sebagainya Yang melakukan konsolidasi pasca pemilu Itu semua seolah-olah Udah bagian yang terpisah dari pemilu kan Nah ini yang agak sulit adalah Ya gimana Mengakomodir dalam segi konsolidasi dan mobilisasi Karena bahan bakarnya udah mahal Mahal itu dalam mengerti Yang harus dilakukan itu bukan memisahkan Dua dunia yang berbeda ini semakin jauh Tapi dia harus kita masuk ke dalam pertarungan Yang merekatkan Bahwa pemilu itu adalah satu siklus Siklus dimana lo mau bertarung di prapemilu-pemilu Maupun pasca pemilu itu Tidak boleh terpotong Sekarang itu agenda masyarakat sipil Ini kan agendanya selalu dia ramai Setelah pemilu baru dia bikinlah Intervensi kelasan dan lain sebagainya Konsolidasi masyarakat sipil yang digagas teman-teman di nasional Kemarin itu di Luansa Ya gue juga hadir Itu dalam perspektif yang setelah pemilu mau ngapain Nah bagaimana kita bisa ada kesadaran kolektif tentang pengawasan Kalau gak pernah tahu diskursus kepentingannya itu Yang menjadi basis kesadaran itu gak ditentukan dulu di awal Nah ini yang menurut gue Perlu dilakukan Karena bukannya apa-apa Ya bolehlah Begitu ada diskursus wacana tentang partai politik Dari gerakan kiri Gue mulai berpikir Ini masuk akal sebenarnya Dalam konteks Ya lu bicara ngelawan oligarki Kalau lu gak pernah mukul kepalanya atau tubuhnya Itu perlawanan yang wujudnya seperti apa sih Nah akhirnya kan pertanyaannya adalah Kerja-kerja konsolidasi masyarakat sipil yang terjadi sekarang ini kan Dia intervensi advokasi peraturan perundang-undangan Untuk membunuh oligarki Tapi dia sebenarnya tidak ada lawan Ya gue sih cuman dari diskusinya Jeffrey Winter misalnya Memang persis ya harus diakui memang gak ada perlawanan Perlawanan terhadap oligarki adalah muncul dari dirinya sendiri Dari bagian dari oligarki yang terpecah sebenarnya Tapi ketika dia masuk ke dalam ranah Bahwa politik ini adalah upaya melawan oligarki Sebenarnya kita gak pernah masuk ke dalam arena yang sama Dia kita kayak ada dalam dunia yang berbeda Nah disinilah yang sebenarnya problem paling utama politik alternatif tuh Dia harus membuka ruang-ruang sekat-sekat itu Supaya dia tidak tersegmentasi Dia menjadi satu kekuatan konsolidasi yang menghubungkan semua ruang Pertama dari situasi saat ini ternyata dinilai dari ideologi Pilihan-pilihan politik tidak didasarkan pada kepentingan dan Kebutuhan mereka apa Masyarakat kebutuhannya apa Dan hasilnya tersebut muncul dari Situasi di lapangan dari Yang tadi udah di-share oleh Mbak Perdana Putri Nah Pertanyaan kemudian Pertanyaan berikut adalah Dalam konteks masyarakat Apakah memang benar-benar Hanya satu-satunya politik elektoral adalah jalan perubahan Untuk mencapai Atau salah satu kendaraan yang paling relevan Untuk merebut sumber daya tersebut Apakah tidak ada pilihan-pilihan jalan lain Proses perebutan sumber daya itu Tidak hanya kemudian Berhadapan dengan Urusan surat menyurat atau surat kebijakan Dari zaman mungkin Jokowi di Jakarta Proses-proses penggusuran ternyata Lawannya tidak hanya Persoalan peraturan gubernur atau lain-lain Tapi juga Ternyata opini publik juga jadi Musuh utama terhadap perlawanan Di sisi-sisi lain kita berhadapan dengan kebijakan yang Tajam ke bawah Tapi kedua dengan semangat stabilisme tadi yang disebut Mas Dirga Ternyata disupport oleh Sebagian masyarakat Mungkin contohnya Kampung Pulo Mungkin kita bisa sama-sama sadar itu Semacam proses pemindahan yang Tidak proporsional Tetapi Untuk sebagian masyarakat Atau kita boleh disebut kelas menengah di Jakarta Demi banjir Demi menghadapi banjir Kampung Pulo memang layaknya dipindah Kalo misalkan dalam kasus Kampung Pulo Mereka cuma pake premisnya Mas Dirgin aja Agregasi kebutuhan mereka tidak disitu Mereka adalah kelas menengah yang punya akses lebih baik Sumber daya mereka sudah secure Mereka tidak punya pengalaman Kalau kita mau masyarakat budaya ya Mereka tidak punya pengalaman Niets yang sama gitu Dan kita juga hayal berhenti Dengan istilah kelas menengahnya Karena itu sudah tidak dalam panggai Karena kalau kita solit menyalahkan kelas menengah Yang kelaman politik yang berbeda Agregasi kebutuhannya juga berbeda Dan walaupun memang basis masanya susah Cuma itu mungkin ketidakmauan kita juga Untuk memahami apa yang terjadi di mereka